Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali dengan update terakhir Yang akan memberikan sebuah informasi Dari Megawati Hangistri Pertiwi Dimana Megawati Memanfaatkan waktu Jedha kompetisi Proliga 2024 Terlihat Sedang jalan-jalan Atau lebih tepatnya membawa Ibundanya dan keluarganya Untuk jalan-jalan Di Surabaya Terlihat hal tersebut di upload Di story Instagram Megawati Cuma tidak menyebutkan tempat Spesifiknya dimana Sebagaimana diketahui Bahwa pro kontra Tidak berangkatnya Para pemain andalan Timnas Poliputri Indonesia termasuk Megawati dan Wilda Menjadi tanda-tanda besar di kalangan Para polimania di Indonesia Banyak yang memberikan Tanggapan-tanggapan miring Terkait dengan Batalnya Mereka berangkat Dan bahkan PBPSI mengirinkan Pemain lapis kedua Lias para pemain muda Alasan ketua PBPSI Iman Sujarwo Mengatakan bahwa Ini untuk pembinaan Regenerasi poli Itu kan sebenarnya Agak lucu juga Kalau pembinaan Regenerasi Sedangkan Para pemain andalan Timnas Poliputri Indonesia Ini masih kebanyakan Dihuni kaum-kaum Atau umur-umur Yang masih muda Jadi kalau untuk Regenerasi Menurut saya Pribadi sih Agak-agak Lucu Mendengarnya Ya kan Ya mungkin Hal tersebut Atau ketua PBPSI Menutupi Bahwa pihak klub Tidak memberikan izin Kepada pemainnya Untuk perangkat Soalnya kalau kita tahu Ini IFC Challenge Cup Ini sebuah pertandingan Ajang Internasional Ya kan Dan mempengaruhi Ranking Dunia Tetapi apapun itu Kita berharap hari ini Karena pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat nanti Timnas Poliputri Indonesia akan berhadapan Dengan Hongkong Dan kalau kita lihat Pertandingan kemarin Yang mudah-mudahan Indonesia bisa berbicara banyak Dan sekali lagi Seperti inilah Keseruan Megawati Hanges Tripertiwi Saat membawa Ibundanya Dan keluarkannya Untuk liburan Karena Sebentar lagi Mungkin Megawati kembali lagi Akan bergabung dengan Jakarta Bin Untuk terus Mempermantap Latihan-latihan Defense Dan Resit mereka Karena di putaran Kedua ini Sudah sangat menentukan Empat tim Untuk lolos Atau untuk Mengetahui Empat tim Yang akan lolos Di Final Call Nantinya Dan Ini semakin ketat Karena Saat ini Bin berada di Urutan ketiga Karena baru melakoni Enam Pertandingan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton